Intro Menjelang diumumkannya oleh Mahkamah Konstitusi tentang putusan akhir Sidang Sengketa Pemilu 2019 pada tanggal 28 Juni 2019, ribuan warga dan forkopi Benda Kabupaten Karawang menggelar deklarasi damai untuk menolak kerusuhan. Dalam deklarasinya, ribuan warga khususnya Kabupaten Karawang berkomitmen untuk tak melakukan aksi unjuk rasa dan menolak penuh segala bentuk kegiatan yang menyebabkan terjadinya kerusuhan, menjaga Pancasila dan NKRI. Acara ini digelar di halaman Stadion Singapur Bangsa yang juga dihadir oleh sejumlah tokoh dari berbagai lintas agama. Selain menggelar deklarasi damai, juga digelar acara Jalan Sehat dan Senam Bersama yang diikuti oleh para peserta dari berbagai kalangan seperti TNI Polri, sejumlah ormas serta warga dari berbagai daerah di Kabupaten Karawang, Jawa Barat yang dilepas secara langsung oleh Kapolres Karawang. Kegiatan ini juga sekaligus sebagai bentuk dan rangkaian hari ulang tahun Bayangkara yang ke-73. Dalam rangka menolak deklarasi, menolak pusuhan dan untuk juga mengajut pesatuan dan kesatuan untuk menuju ke Indonesia Damai, khususnya ke Awang Damai. Jadi sehingga kita mengumpulkan masyarakat Karawang dalam satu kegiatan yaitu olahraga bersama untuk menuju kesehatan. Total peserta yang ikut dalam kegiatan ini, Pak? Sekitar 3.000 peserta tadi sudah kita lihat dari awal Jalan Sehat sampai Senam Bersama ini. Dari Karawang, Jawa Barat, Joshua Tribrata TV Salam Tribrata